Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai ritual Gendi Nusantara Di mana ritual ini akan dibangunnya terkait ibu kota negara baru di Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur Jadi masing-masing kepala daerah membawa air, membawa tanah dari wilayah masing-masing untuk ditaruh dalam Gendi Nusantara Mungkin maksudnya adalah untuk menyatukan seluruh wilayah di Indonesia Yang mana penyatuan itu kemudian ibu kotanya ada di Panajam Pasir Utara Sebenarnya kalau kita melihat teman-teman ritual seperti itu ya sah-sah saja Karena kita menghargai budaya masing-masing Jadi kalau budayanya seperti itu ya kita hormati saja Apalagi sebagai gubernur tentu harus taat dan tunduk pada pimpinannya yaitu presiden Selama tidak menyimpang dari keimanan masing-masing kepala daerah Kalau kita orang Islam asalkan ritual itu tidak berhentangan dengan ajaran Islam Tetapi kalau kita melihat di Islam sendiri teman-teman Tidak ada ritual atau ibadah seperti itu Jadi kita tidak melihat ritual seperti itu Tetapi tidak masalah karena kita saling harga menghargai menghormati budaya yang ada di Indonesia Karena ini bentuk keberagaman Nah teman-teman yang menarik dalam ritual itu Pak Anies Baswedan ini membawa air dan tanah dari kampung akwarium Nah kalau kita melihat terkait kampung akwarium sebenarnya Dulu pernah ada komitmen dengan calon gubernur Pak Jokowi Waktu Pak Jokowi mencalonkan gubernur DKI Jakarta Ada komitmen sebenarnya Kemudian setelah itu gubernur berganti Aho Justru komitmen itu malah terjadi penggusuran di kampung akwarium Jadi tentu ini menyakitkan bagi warga kampung akwarium Kemudian berganti gubernur Ini kampung akwarium malah dibangun oleh Pak Anies Baswedan menjadi rumah susun yang cukup megah Jadi warga kampung akwarium tentu berterima kasih kepada Pak Anies Baswedan Nah karena itu air dan tanah yang ada di kampung akwarium dibawa Pak Anies untuk dimasukkan dalam kendi nusantara tersebut Dan ada pesan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Jangan sampai pembangunan di Ikan itu memarjinalkan warga masyarakat Ini pesan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Dan yang menarik lagi teman-teman Justru Pak Anies Baswedan Ini orang pertama yang dipanggil untuk memasukkan air dan tanah dalam kendi nusantara itu Nah disinilah teman-teman timbul beberapa penafsiran Mungkinkah Pak Anies Baswedan akan menjadi nomor satu di RI ini Karena Pak Anies dipanggil nomor satu teman-teman Nah ini yang cukup menarik Nah untuk lebih jelasnya teman-teman Coba kita baca beritanya dari CNN Indonesia Anies orang pertama serahkan tanah Jakarta ke Jokowi di IKN Nusantara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi gubernur pertama Yang menyerahkan tanah dan air yang dibawa dari DKI kepada Presiden Jokowi Untuk dimasukkan ke Bejana Nusantara di titik 0 Ibu Kota Negara IKN baru di Nusantara Kalimantan Senin 14 Maret 2022 Diketahui Anies membawa tanah dari Kampung Aquarium Jakarta Utara saat prosesi tersebut Prosesi penyatuan tanah dan air yang dibawa gubernur seluruh Indonesia Yang diserahkan ke Presiden Indonesia yang akan dituangkan langsung ke Bejana Nusantara Kami silahkan gubernur DKI Jakarta kata pembawa acara di prosesi tersebut Jadi Pak Anies adalah orang pertama yang menyerahkan tanah dan air kepada Presiden Jokowi Untuk dimasukkan dalam Bejana Kendi Nusantara Jadi penghormatan kepada Pak Anies Baswedan menjadi orang pertama Dan ini juga menjadi sinyal bahwa Pak Anies juga bisa mungkin akan menjadi RI pertama Artinya RI 1 Anies lantas maju dengan membawa wadah berisikan tanah dan air Wadah itu lantas diserahkan ke Jokowi untuk kemudian dituangkan ke Bejana Nusantara Setelah Anies, prosesi dilanjutkan dengan gubernur lainnya Maju satu persatu menyerahkan tanah dan air yang dibawanya ke IKN Kampung Aquarium memiliki rekam jejak panjang dalam peralihan kempinan di Ibu Kota Warga kampung ini sempat membuat kontrak politik dengan Jokowi pada Pilkada DKI tahun 2012 Saat Jokowi menjadi RI 1, nasib warga Aquarium justru makin tak jelas Ahok yang menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta langsung melakukan pengusuran di kampung tersebut Nah itu teman-teman terkait berita mengenai Anies Pasvidan yang membawa tanah dan air dari kampung Aquarium Dimana kampung itu pernah digusur oleh Ahok Basuki Cahaya Purnama Tentu hal ini menyakitkan bagi warga kampung Aquarium karena tanah tempat tinggalnya digusur oleh Basuki Cahaya Purnama Terlepas apakah tanah itu milik negara atau milik PM Prof DKI Jakarta yang terjadi di sana pengusuran yang kita lihat Nah teman-teman melihat kejadian ini ini sesuatu yang menarik bagi Pak Anies Pasvidan Karena membawa tanah dan air dari kampung Aquarium dimasukkan dalam Bejana Kendi Nusantara Dan ini merupakan sinyal teman-teman bahwa bisa jadi Pak Anies nanti bisa maju di Pilpres 2024 Dan akan bersaing dengan para kontestan lainnya Dan diharapkan memang Pak Anies bisa memenangi terkait kompetisi kontestasi di 2024 Tetapi teman-teman kita melihat sampai saat ini Anies belum melakukan komunikasi politik atau kontrak politik dengan partai politik yang saat ini Punya suara di Senayan Karena Pak Anies memang masih menjadi Gubernur DKI Jakarta Jadi Pak Anies memang belum bebas mengeluarkan statement politiknya terkait 2024 Namun kita melihat di berbagai daerah ini sudah saling mendeklarasikan Anies Pasvidan calon presiden 2024 Bahkan di Jumbang teman-teman Ada ratusan santri Jumbang yang mendeklarasikan Anies Pasvidan menjadi calon presiden 2024 Jadi santri di Jumbang ada yang melakukan deklarasi itu Ini kan sesuatu yang luar biasa Karena kalau kita melihat teman-teman sebenarnya Pak Anies Pasvidan ini Banyak didukung oleh kelompok akademisi Karena Pak Anies memang dari perguruan tinggi Bahkan menjadi rektor paramadinan Jadi kaum-kaum terdidik ini yang banyak mendukung Pak Anies Pasvidan Nah sadar bahwa untuk menjadi presiden ini tidak cukup dari kaum terdidik Dari kelompok menengah ke atas kemarin di beberapa wilayah sudah mulai menggarap di tingkat desa Melakukan deklarasi di tingkat kecamatan di desa untuk mendukung Pak Anies di 2024 Karena memang ini mesti dilakukan oleh para relawan Anies Kalau memang Pak Anies nanti pada akhirnya harus maju di 2024 Jadi dukungan arus bawah ini sudah terlihat Tinggal nanti menggarap dukungan di tingkat elit terutama di partai politik Karena syarat maju menjadi calon presiden Saat ini harus melalui partai politik Karena lewat independen akan menjadi kesulitan sendiri Dan lebih baik ini menggandeng partai politik Karena untuk mengusulkan calon presiden harus punya suara di atas 20% Ini kan pekerjaan berat Nah kalau lewat partai politik ini malah mudah teman-teman Karena masing-masing partai politik sudah punya suara yang ada di Senayan Jadi tinggal menjumplahkan saja Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh